Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa kuda pemberani Saya melihat suatu Youtube atau TikTok itu Ada seekor kuda yang masuk kandang macan Dan kemudian kuda itu, kudanya kecil, kuda poni Kemudian dikejar-kejar macan Dan kemudian mereka saling mengendus-endus Dan justru bersahabat Macan tidak makan kuda itu Dan kemudian akhirnya menjadi sahabat Dan itu menjadikan suatu semangat bagi kuda Untuk bersahabat Menyingkirkan ketakutan-ketakutan terhadap macan itu Atau macan yang biasa makan binatang kuda Saudara-saudari yang terkasih Injil hari ini juga bicara tentang kita yang diutus Tuhan Untuk diutus seperti domba di tengah-tengah serigala Tidak mungkin domba dan serigala itu Akan akur seperti macan dan kuda tadi Dan kemudian kita di tengah-tengah penuh bahaya Bukan hanya yang diutus itu Orang-orang dengan perutusan khusus romo, bruder, suster Tetapi semua dipanggil dan diutus Yesus mengatakan Ketahuilah aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala Maka banyak orang akan menyerahkan kamu Kepada majelis-majelis agama Kepada raja-raja Dan mereka akan memakai kamu Karena kamu, karena aku Kamu akan disiksa Dan kemudian dipersalahkan Diadili Dijadikan saksi, kesaksian Bahwa mereka itu seakan-akan benar Dengan menganiaya kamu Dan orang juga akan saling bermusuhan Bahkan bapak dengan anaknya Akan ada saling bunuh Tetapi kamu Kalau kamu menghadapi semua itu Jangan takut Karena setiap kali pembelaan Nanti roh bapamu Yang akan berbicara di depan mereka Maka Kalau kamu ditolak di satu tempat Pergilah ke kota lain Maka Sampai nanti anak manusia datang Kamu belum cukup menghubungi Kota-kota di Israel Saudara-saudari yang terkasih tentu ini Perumpamaan Perumpamaan bagaimana Seseorang yang sungguh-sungguh diutus Dengan segala risiko Maka kalau kemarin kita bicara tentang Spiritualitas seorang utusan Yang harus menggantungkan kepada Tuhan Tidak perlu membawa kenyamanan-kenyamanan Kenyamanan dengan fasilitas yang ada Dengan segala tungkat Baju dua helai Kemudian juga emas permata atau uang Tetapi kamu seperti pekerja Layak mendapatkan upahnya Dan kali ini Tidak hanya Kita yang kemudian datang berkeliling Karena itu kehendak kita sendiri Karena Bapamu di surga akan menanggungmu Tetapi sekarang lebih Bahaya dari luar Kamu akan diserahkan Kamu akan ditangkap Kamu akan ditolak Kamu akan dibuli Kamu akan dianiaya Karena namaku Tetapi jangan takut Karena pembelaanmu itu Bukan kamu yang mengatur Tetapi roh Bapak yang di surga Saudara-saudari yang terkasih Kalau saya melihat Bagaimana perutusan saya Di tempat-tempat yang seasing bagi saya Saya pernah di pedalaman Papua tahun 95 Berarti itu sekitar Tiga empat puluh tahun yang lalu Itu saya sudah malang melintang Sorong di Saikun Di daerah-daerah Dimana sekitar Sorong Waktu itu kabupaten Masih ada satu saja Sorong meliputi Temunapuan Ayawasi Meliputi Maifat Maibrat Kemudian juga Aifat Ayawasi Kemudian Semuanya itu Fak-fak Itu menjadi satu kabupaten Sekarang sudah Banyak puluhan kabupaten Di sana dengan Pemekaran-pemekaran itu Kota Sorong saja sudah Banyak kabupaten sekarang Maka Saat itu Masih harus berjalan kaki Naik motor Yang saya ingat Honda Wind itu Kemudian juga Baru Kemudian dengan Perjuangannya Jalan yang sangat Tercapik-capik Itu kemudian Saya masuk dengan Masyarakat di sana Entah itu transmigran Maupun orang-orang Dari Aifat Ayawasi Apa Tiga A ya Aiti New Dan juga Ada tiga A itu Aifat Dari daerah-daerah Maibrat itu ya Kemudian Aiti New Dan Ayamaru Dan waktu itu Saya merasakan Bagaimana Masuk dengan lingkungan mereka Ketika Harus studi Ke Filipin Masuk dengan Masyarakat Di sana Dan tentu saja Ada kesulitan-kesulitan Tetapi Tuhan Yang memberi Roh Untuk masuk Di lingkungan Komunitas-komunitas Di sana Kemudian ketika Menjalani Masa tersiat Di Sri Lanka Selama 6 bulan Atau Bahkan Melepi Kemudian juga Saya merasakan Di sana Sungguh-sungguh Bisa masuk Bahkan Masuk ketika Ada Kelompok-kelompok Tukang bangunan Dan kampung itu Baru menyelesaikan Bangun rumah Mereka bersyukur Dengan minum-minum Dengan menyanyi Laku kendang Tetet 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 Walaupun Kami baru Kenal saat itu Dengan budaya Lain Kemudian juga Masuk ke Komunitas-komunitas Di India Belajar tentang Advokasi Dengan Romo Hesumarian Di Ambedkar Centenary Movement Dan kemudian Itu semua Menjadikan Bekal saya Ketika saya Masuk lagi Ke Jakarta Mendampingi Anak-anak Jalanan Pemulung Kau miskin Kota Semuanya Menjadikan Sesuatu Yang bagi saya Menakutkan Pada saat Dipikirkan Dari luar Tetapi ketika Sudah masuk Mengasihkan Tuhan Lewat rohnya Selalu Memimbing saya Ketika saya Masuk Di komunitas-komunitas Yang Tidak saya Kenal sebelumnya Yang asing Bagi saya Ketika saya Di Timor Leste Yang Terkesan Banyak Karena Disitu Baru saja Terjadi Semacam Kerusuhan Antara Orang-orang Yang Pro Dengan Kemerdekaan Timor Leste Dan yang Pro Indonesia Waktu itu Saya masuk Kesana Saya Berkenalan Saya Belajar Saya Mencoba Memahami Luka-luka Batin Mereka Tapi juga Saya merasakan Bagaimana Itu Menjadi Jalan Tuhan Untuk Membuat Saya Semakin Dewasa Dan Semakin Berpasrah Pada Tuhan Maka Saudara-saudari Yang terkasih Penugasan-penugasan Berikutnya Menjadikan Penugasan Yang bagi saya Afirmasi Bahwa Tuhan Menyertai Saya Beratnya Seperti Apapun Ketika Saya Merasakan Tuhan Menyertai Saya Maka Saya Merasa Disitu Ada Jalan Mari Kita Bersama-sama Mencoba Mendengar Dan Mengandalkan Roh Dari Bapak Yang Membimbing Kita Yang Membela Kita Yang Menguatkan Kita Ketika Kita Harus Bersaksi Dalam Hidup Kita Sehari-hari Untuk Muartakan Kasih Kepada Orang-orang Di Sekitar Kita Seperti Kuda Ini Yang Kemudian Belajar Bersahabat Dengan Singa Maka Harimau Maka Saya Pun Juga Bersahabat Karena Roh Tuhan Menyertai Kita Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Hihihi 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 Hihihi